yo welcome back to my channel fanscraft video kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat skin 3d di minecraft tapi sebelum itu pastikan kalian sudah like video ini dan kalian juga subscribe channel ini contohnya saya sudah membuat skin saya sendiri di kemarin hari itu ya ini skin saya yang buka kemarin saya buat tapi saya juga record untuk cara membuat skin di minecraft supaya kalian tahu ya cara membuat skin 3d di mana kebetulan bagaimana Oke gak bakal lama-lama langsung saja kita ke videonya Oke langkah pertama kalian buka aplikasi Google kalian lalu kalian tulis skin minecraft editor net lalu kalian klik yang paling atas sendiri nah tampilan pertamanya seperti ini kalian bisa langsung mewarnai skin kalian terdapat 8 kolom itu warnanya bisa kalian ganti sesuai keinginan kalian ya bisa kita ganti ke ungu hijau kuning ataupun merah dan warnai ya kegunaannya menghapus ini untuk menghapus tapi penghapusnya tidak bisa dihapus jika kita tidak mewarnai bagian offline nya atau pixel tambahannya ya untuk yang ini itu adalah kegunaan dan untuk menentukan warna jadi semisal ini kuning akan saya ganti menjadi warna telananya ini ya warna ungu lupa warna ungu kita bisa ganti ke warna-warna lainnya ya saya kita kelas ganti ke warna biru atau pencoklat itu kegunaan dari pensil penyesuaian warna nah lanjut untuk ke body dan overlay ini gunanya untuk mewarnai bagian dalam skinnya seperti ini ya kan Kak kita tidak bisa mewarnai bagian dalamnya dari badan itu karena ketutup tangannya untuk cara mewarnai nya kalian tinggal hilangkan saja tangan ini lalu tinggal kalian warnai aja nah itu kegunaan dari body dan overlay ini untuk menutupinnya untuk bagian bawah kepala juga kita bisa warnai lanjut ke overlay overlay itu seperti block tambahan atau pixel tambahan ya biasanya orang-orang buat ini tuh untuk menambahkan bagian dari kepalanya bagian rambutnya tuh kebanyakan orang-orang mau menambahkan overlay itu di kepalanya atau di rambutnya seperti ini seperti ini untuk contohnya saya akan menggunakan skin saya untuk lebih detailnya nah inilah skin saya ini juga termasuk dari overlay itu jika kita hilangkan overlaynya ini itu seperti tampilan awal ya ada gundul seperti ini tidak ada tambahan pixel-pixel jika kita nyalakan itu bakalan ada pixel ya contohnya ini itu kepalanya ini ada penutup kepala dari bagian baju dan juga ada tambahan untuk bagian rambut di tangannya juga seperti itu ada tambahan ini nah itu kegunaan dari body dan overlay sebagai untuk tambahan pixel oke cukup sedikit video kali ini tentang cara membuat skin 3d di Minecraft jika kalian suka video ini pastikan kalian like share video ini dan kalian subscribe channel ini selamat menikmati